Al-Fatihah Kalau memang harus bohong Carilah bohong yang tidak dosa Bahkan insya Allah Ada pahlanya kalau kita ikhlas Apa itu? Pertama Bohongnya Seorang cuami untuk Menyenangkan hati istrinya Gak apa-apa Untuk menyenangkan hati istrinya Misalnya Suami pulang dari kantor Perutnya lapar Begitu makan Nyobain sayur Asinnya luar negeri Baru dicobain sedikit Suaminya udah celam-celam Melotot matanya Istrinya negor Bang sayur keasinan ya Suami pulang keasinan Bagus Cuma tadi di kantor Saya sudah diajak makan oleh teman Jadi masih kenyang Simpan sajalah Nanti sore kita baru makan Lopat Asal Jongkok Tapi karena mau menyenangkan istri Atau sama saja Dustanya seorang istri Untuk menyenangkan hati suaminya Bisa saja itu terjadi Suaminya beli sendal Buat istri Mahal Padahal murah Kena mahal Warnanya Gak enak dilihat Potongannya norak Suami istri tahu Kalau itu sendal murah Suaminya tanya Bagaimana bu Sendal yang saya beli Wah Tuh Cakep Bener bang Luar biasa Tangga kita Mana ada yang pakai sendal begitu Ini memang tangga ada Jelek Tapi kalau waktu itu Istrinya jujur Malah akan bisa menimbulkan Keretakan Bohong seperti ini Termasuk bohong yang bisa Ditolelir Untuk menyenangkan hati istrinya Atau untuk menyenangkan hati suaminya Tapi lalu jangan dieksploitir Jangan dieksploitir dalam arti Untuk menutupi kedusta Untuk menutupi perbuatan salah Ya lalu berdusta Menutupi perbuatan salah Ya itu yang tidak boleh Sebab bagaimanapun ditutupi Perbuatan salah Akhirnya akan naik juga ke permukaan Yang kedua Dusta untuk mendamaikan Dua orang yang sedang berselisih Itu boleh Malah Raja Iblis Kalau ada dua orang yang sedang berselisih Marahan Kita jadi tukang sulur Tukang nipasin Datang kesana nipasin Datang kemari nipasin Tidak mendamaikan A Marah sama B Datang kita sama A A katanya kamu marahan sama B Ya itu B kurang aja Ah enggak begitu Saya kemarin ketemu di si B Dia bilang kangen sama sempian Pengen ngobrol sama-sama Padahal B enggak pernah ngomong apa-apa Dia bohong Dia olah sedemikian rupa Supaya orang yang berselisih jadi damai Itu bohong yang berpahlah malah Yang ketiga Bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang Itu boleh Ada orang mau membunuh PKI nyari ustad Kamu tahu rumahnya ustad ano kamu tahu Tahu pak Bagaimana Bapak mau apa Mau saya bunuh dia Orang aja Oh orangnya enggak ada pak Kemana Tahu keluar nebek Keluarnya lagi kali dah Tahu Padahal Orangnya ada di dalam Tapi dia berdosa Untuk menyelamatkan Jiwa orang yang sedang terancam Itu malah Boleh Bukan saja boleh Berpahlah Malah berdosa Kalau waktu itu dia jujur Mau cari ustad Buat apa pak Mau saya bunuh Ada pak di dalam Ada Sentimen Kalau perlu sih Bantuin Hanya jenis bohong-bohong Seperti ini Yang bisa disolelir Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati